Untuk menindaklanjuti aspirasi pencari kerja yang merupakan orang asli Papua, Kamis 6 Juli 2020, Gubernur Papua Barat, Domingo Smadacan bersama para bupati dan wali kota akan melakukan pertemuan dengan Menempan RB di Jakarta untuk memastikan realisasi presentasi kuota 80% CPNS bagi orang asli Papua. Dijumpai sejumlah wak media usai memimpin rapat koordinasi Gubernur Papua Barat, Domingo Smadacan menjelaskan, seluruh kepala daerah di Papua Barat akan mengagendakan pertemuan bersama Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menempan RB di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2020. Dalam pertemuan tersebut, nantinya akan dibawas realisasi kuota CPNS 80% bagi orang asli Papua. Diketahui, ini didasari dari sejumlah hasil pengumuman seleksi CPNS di daerah yang berbanding terbalik dengan kesepakatan sesuai bersama pemerintah pusat yang membuat munculnya aksi protes dari para pencaker. Ya, kabupaten-kabupaten sudah pengumuman, oke. Yang belum diumumkan, ini menunggu pertemuan dengan Menempan RB. Maka tadi kita dalam kesepakatan, tadi kita sepakat untuk hari Rabu. Hari Rabu, semua gubernur dan para bupati, wali kota kita berangkat. Tidak diwakilkan, ya. Kita berangkat ke Jakarta dan sebentar lagi saya tempat-tempat surat untuk meminta waktu dengan Menempan RB di hari Kamis untuk kita bisa bertelur di Jakarta. Sehingga menyampaikan kondisi yang kita hadapi saat ini. Selain itu, gubernur juga menambahkan, terdapat sejumlah daerah di Papua Barat yang belum melaksanakan proses pengumuman hasil seleksi CPNS formasi tahun 2018. Untuk itu, telah disepakati jika hasilnya akan diumumkan usai pertemuan bersama Menempan RB ataupun bersama Presiden Republik Indonesia. Gubernur menegaskan, pemerintah daerah pada intinya akan tetap memperjuangkan nasib orang asli Papua. Di mana ada kabupaten yang bisa capai 80-20, bahkan ada juga yang 8-2, 18 pasir. Tapi ada juga yang persentase ini terbalik itu. OAP-nya 20 sekian persen, 70-an sekian persen non-OAP. Ini yang menjadi catatan penting untuk kita menempat untuk mau tidak mau, ya 80-20 harus dipenuhi CPNS. khusus formasi 2019-2020, ya itu dimajukan, dimajukan di 2000, akhir 2020. Dengan catatan, ya formasi ini, artinya kita sepakatin ya untuk kita membicarakan Menempan. Menempan, terus nanti kita juga minta waktu kepada Bapak Presiden, yang terbeli waktu, kita ketemu juga untuk minta untuk 2019-2020 dikhususkan 100% untuk OAP gitu. Nah, untuk tanpa tes, kita minta hasil tes yang sudah dilaksanakan ini, ya kan ada rankingnya itu semua, dan hasil tes 2018 itu yang kita gunakan dengan menjawab 2019 dan waktunya gitu, itu yang kita mau bicara nanti. Sesuai rencana, Gubernur bersama Bupati dan Wali Kota Sepapua Barat akan bertolak ke Jakarta pada Rabu besok, sempari mempersiapkan diri sebelum nantinya bertemu Menempan pada Kamis mendatang. Givenly France mengabarkan. Terima kasih.